Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dan jumpa kembali Sobat Komsos Papin Channel di program Bangkisah Kali ini Anda bersama saya, Stefan Kelen PR Sebagai host Tuan Rumah Program ini Tentu saja saya tidak sendiri Kali ini saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang ganteng Dan uniknya ya ini boleh disebut sebagai seorang aktivis gereja Bahkan sosok ini Dalam sebab kerjangnya dia juga adalah Ketua wilayah Atau stasi Yang hasilnya disebut di gereja manapun Stasi yang dipimpinnya atau dikordininnya adalah Stasi Yohanes Pembaptis Batu Rusak Kabupaten Bangka Mari kita undang narasumber kita ini Oke selamat jumpa Selamat datang di Podcast Komsos Papin Channel Yang kami beri nama programnya adalah Pak Kisah Pak Kisah Pak Kisah ya Hai Sobat Sebelum kita Berbincang-bincang lebih lanjut dengan Narasumber kita ini Terlebih dahulu saya memperkenalkan Narasumber kita Beliau ini Direktur Reko Group Yang mempunyai Belasan cabang Apotik Di mana-mana Di Bangka Dan Belitung Belitung sudah ada Baru lonseng 3 bulan yang lalu Kita tepuk tangan dulu Untuk Reko ya Terima kasih atas perkenalan Reko Sekarang Ini istilah orang itu Cek ombak Pertanyaan untuk cek ombak Reko lebih suka mana nih Disebut Awam Katolik Atau Umat Katolik Awam Katolik Awam Katolik Mungkin Menjelaskan sedikit Alasan Kalau umat itu lebih ke internal sih Kalau bagi saya Tapi kalau menyebut Awam Berarti kita ini kemudian Menyadari Panggilannya sebagai Warga negara Sebagai warga bangsa Walaupun kita Orang Katolik Tapi kalau menyebut diri Umat ini cenderung Kalau bagi saya Ya dalam gereja aja Terus doa Bisa doang Begitu Lalu Lebih suka disebut Aktivis Katolik Atau Ketua wilayah Aktivis Aktivis Saya Di alasannya Si pemuda Katolik Saya sampai pergi ke Kupahan Ikut Banyak pendidikan-pendidikan Maka Sebenarnya ketua wilayah itu Hanya menjadi bagian dari Proses Pertumbuhan Ketika kemudian Dalam aktivitas Saya sebagai seorang Aktivis Kemudian dipercaya oleh umat Untuk Mengkoordinir Para pengurus Umat yang ada di sana Tapi itu semua terbentuk Lewat proses Aktivitas yang Saya lakukan di Sosial kemasyarakatan Tentu Marah biasa ya Akhirnya saya Mengerti dari Pilihannya ini Berdasarkan Ya alasan Yang Bukan hanya Dibuat-buat Tapi sudah Di Baik proses Baik proses Siap-siap Terima kasih Kita masuk ke Segmen pertama Ini kita lebih Menyoroti Bagaimana Pemahaman Katolisitas Kita Coba Mengendus Pemahaman Katolisitas Yang Dihayati Atau dimaknai Oleh Narasumber Kita ini Sebagai umat Atau orang Katolik ya Ataupun disebut Awam Katolik Atau aktivis Katolik Reku kan Sudah menerima Sakramen Baktis Komuni pertama Krisma Dan juga Sekarang Pernikahan ya Perkahwinannya Mungkin masih Ingat loh Tanggalnya Atau bisa Atau cerita Nada Al-Nari Mungkin Dari semua Sakramen Yang masih ingat Sakramen pernikahan Karena Mbak Petis Dibayi ya Ada kesan sih Sebenarnya Mbak Petis Bayi itu Kalau Komuni Juga karena masih SD ya Seingat saya Jadi Dan di jaman itu Tidak populer Ada foto Video Bahkan Tidak ada fotonya Jadi Bukan sesuatu yang dirasa Berkesan sekali Krisma juga demikian Masih jadul Bahkan fotonya Masih yang Putar-putar Yang 36 Yang habis dipotret Habis itu Kalau hilang Sudah Selesai Masanya Tapi kalau pernikahan Selain Zaman sudah Jauh lebih maju Kan itu Sesuatu yang Sangat-sangat Berkesan Istimewa Sama kita Yang sudah Dewasa Itu 5 Mei 2007 5 Mei 2007 Ya Yang Baptis Pastornya Masih ingat Nama Pastornya Masih Pastor Hendra Pastor Hendra Ya Almarhum Almarhum Lalu Krisma Mana Krisma Dengan Monsignor Masih Almarhum Almarhum Di katedral Oh di katedral Ya Itu masih ingat Pernikian Di Yogyak Atau di Batu Rusa Di Batu Rusa Dengan Roma Yang dikobok Yang sudah meninggal Atbau Roma Atbau Oke Dari semua Sakramen Yang sudah Reku terima Itu Sakramen apa Yang menjadi Ruh Yang menggerakkan Reku Untuk beraktivitas Sebagai Ketua Wilayah Di satu Pihak Dan Sebagai Anggota Masyarakat Di pihak Yang lain Apa Sakramen apa Dari semua Ketika dulu Harusnya mungkin Sakramen Krisma Ya mungkin Tetapi Pada saat Sakramen Krisma Saya masih SMP Oh Nalarnya Mungkin tidak Seperti sekarang Jadi ketika Saya kuliah Saya ketua Kuliah Di Sanatadharma Saya rajin Dan aktif Membaca Banyak Buku-buku Termasuk Kitab Suci Kemudian Beberapa Buku-buku yang lain Kemudian dari situ Saya merasa Semakin Dikuatkan Dibaptis Menjadi orang Katolik Itu harus Menjalani Panggilan Sebagai Imam Raja Dan Nabi Dalam rupa-rupa Pelayanan Keawaman Ini Maka kemudian Saya rasa Sakramen Baptis Yang kemudian Membawa saya Sampai hari ini Yang kemudian Saya rasa Menjadi Inspirasi Dalam semua Tindakan Tindakan Saya Sampai hari ini Sakramen Baptis Mengajak saya Untuk Menguduskan Melayani Dan memberi diri Bagi orang lain Ya luar biasa Jadi Baptis Walaupun Diterima Itu Masih bayi Tapi Dia Menjadi pintu Masuk Sampai saat ini Yang menggerakkan Yang menggerakkan Rasaku Begitu Ya Ini Penonton Pemisah ini Jadi Ternyata Sakramen Baptis Itu penting loh Untuk kita semua Ya Ya Kita Bergeser ke Pertanyaan Lebih lanjut Setelah Riko Memahami Sakramen Baptis Itu luar biasa Disebut Tadi juga Ada Apa Yang menjadi Apa ya Kekudusan Ya Menggerakkan Untuk Belajar Ke arah sana Bahkan Di ciri-ciri Gereja Katolik Itu Ada Ada Sifat-sifatnya Itu seperti Satu Kudus Katolik Dan apostolik Ya Dalam Tugasmu Sebagai Ketua wilayah Kita sorot Ya Sekarang Kena Betulan Ketua wilayah Lalu yang nonton Banyak orang Katolik Jadi Mana Yang lebih sulit Mengkondisikan Umat Itu untuk memiliki Semacam Semangat Atau budaya Komunio Atau Mengharapkan Agar Umat itu Mengenjar Kekudusan Lewat Partisipasi Atau Katakanlah Memberi Diri Bagi Gereja Di wilayah Khususnya Santo Yonis Pembaktis Batu Rusa Dan Kusupan Pengar Pinang Atau Parut Ketua 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 Pembaktis Pertanyaannya Agak mulai berat Maka saya akan Lebih menjawabnya Berdasarkan Refleksi Dan Realita yang Saya alami Kalau di wilayah Satu Batu Rusa Untuk membangun Komunio Tak terlalu sulit Rasanya Karena Sejatinya Kita orang timur Ini Mau At least Apapun Kita punya Budaya Komunio Teman-teman Yang Batak Punya budaya Komunionya Dengan caranya Teman-teman Yang prores Demikian Demikian juga Yang Jawa Dan Chinese Sehingga Sebenarnya Yang perlu dilakukan Menurut saya Hanya Pendekatan yang pas Tidak memaksakan Satu model Kepada mereka Tapi memberi Ruang Kebebasan mereka Sehingga Komunio Itu tumbuh Bukan karena Sebuah Paksaan Itu yang kita Buat Makanya Di Batu Rusa Sekarang Kami mekar Dari 3 KBG Menjadi 5 KBG Nah ini Sudah kita Jalankan Mungkin Koin yang kedua Mungkin sedikit Lebih sulit Bagaimana Orang bisa Menguduskan Sesamanya Memberi arti Bagi orang lain Karena ini Membutuhkan Pendidikan Menurut saya Membutuhkan Pengajaran Membutuhkan Pemahaman Dan kesadaran Nah tentu Hal ini Tidak bisa Serta-merta Dia mesti Melewati Sebuah Serangkaian Proses Dan harus Dikawal Secara Kontinu Maka kalau Romo tanya Mana yang Lebih mudah Yang pertama Lebih mudah Yang pertama Lebih mudah Terkonek Dengan Budaya Terkonek Dengan Budayanya Betul Ya dan Bagaimana Membangun Budaya Harmoni Dengan Masyarakat Setempat DRT RW Jemaat Apalagi Seperti Yang Siapa Terjang Atau Kipra Yang disebutkan Dalam Biodata Tadi itu Lumayan Banyak Aktivitas Keluar Bagaimana Sambil Beraktivitas Ke publik Bagaimana Membangun Budaya Harmoni Itu Kalau secara Pribadi Saya masih Ingat Ketika dulu Saya satu Komisi Dengan Romo Hans Paus Benedictus Atau Paus Franciscus Yang bilang Saya lebih suka Gereja yang Memar Dan terluka Ketimbang Umatnya Pada sakit Di dalam Karena tidak pernah Membuka diri Maka menjadi Sebuah refleksi Ketika Covid Kami adalah Wilayah Estorstasi Yang paling Pertama Diizinkan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Diselenggarakan Misa Mengapa Karena Kami memiliki Relasi yang baik Dengan Dari pihak Kepolisian DPD Kemudian Ibu camatnya Saat itu Orang desa Artinya Dalam hidup sehari-hari Di gereja Kami memang Membaur Karena tanpa itu Kita sulit Kita sadari bahwa Jumlah kita yang tidak Seberapa ini Akan menjadi sangat Kesulitan Bila kita tidak Mendapat dukungan Dari kiri dan kanan kita Di beberapa Perayaan-perayaan besar Seperti Natal Pasca Kita sering dibantu Dari masyarakat sekitar Untuk menjaga keamanan Kita yang sedang berdoa Teman-teman dari Ansar dan seterusnya Yang memang kita jalin Komunikasinya Jadi sejauh ini sih Hubungan dengan masyarakat Termasuk ketika kami Mau merenovasi Gereja yang baru ini Tanpa halangan Kami meminta izin Kepada masyarakat sekitar Untuk mendapatkan Persetujuan Dari masyarakat Di seputar gereja Tersebut Wah Luar biasa ya Ternyata Itu kan Banyak hal yang kita Bisa dapat Dari reko Dengan Menampilkan Banyak semangat Yang Bisa Membuat kita Semakin hari itu Mengalami Harmoni ya Karena Seringkali kita Terpuruk pada Apa pandangan kita ya Tentang Tentang kelompok Kelompok A Kelompok B Seperti itu Dan Mungkin kita bisa Elaborasi Lebih lanjut nih Ketika Menjadi Bagian dari Bunda Katolik Atau bagian dari Asosiasi Futsal Dan sebagainya Atau bagian dari Puskopdit Ataupun CU Itu kan Banyak Aktivitas yang dilakukan Untuk Banyak Orang ya Untuk Setelah tamanapun kan Tidak Tidak Kira-kira refleksimu apa Yang muncul dari itu Yang bisa Dibagikan untuk Banyak umat kita Atau pendengar Atau penonton Kongsus Papin Channel ini Refleksi saya mungkin Kalau membandingkan dengan Apa yang dilakukan oleh Tresia Dari Calcutta Atau mungkin Toko-toko Kalau mungkin toko-toko Lain seperti Seperti kalau Di Marpagadi kan Melakukan dengan Silence Violence ya Jadi itu Ini Bagaimana refleksi Reko Ketika mempunyai Kipra Atau Aktivitas yang Beragam Di Di ruang publik Saya sebenarnya Senang juga Dengan model Seri tujuh langkah Dulu saya suka Baca kitab suci Seperti baca novel Dari Kejadian Sampai wahyu Sudah selesai Saya baca semua Kecuali di Autorakanonika Itu Baru dua Pengarang saya Tapi yang lain Semua Sudah selesai Saya baca Tapi ketika Mengenal Seri tujuh langkah Ini Saya kemudian Memahami Kalimat per kata Saya sangat tertarik Sekali Dan menginspirasi Saya banyak hal Adalah Menjadi garam Dan terang dunia Menjadi garam Kita memberi rasa Pada dunia Memberi terang Berarti kita Menyinari orang Sehingga kemudian Orang bisa berjalan Mencapai tujuannya Sehingga kemudian Kehadiran saya Selalu saya upayakan Punya manfaat Bagi banyak orang Dalam beberapa Perjumpaan Dengan sesama Saya melihat bahwa Seperti saya Di asosiasi futsal Itu bahkan Tidak ada orang yang Katolik Tidak ada orang Katolik Di ikatan Apotekar Kami orang Katolik itu Tidak sampai Sepuluh orang Dari dua ratus Sebelum orang Apalagi Kalau kita bilang Di kooperasi Itu kan Tidak ada Masalah sara Di sana Semua orang Boleh bergabung Suka rela Maka ketika Kehadiran kita Bisa membantu Banyak orang Rasanya Saya seperti Menjadi Merasa penuh Akan Apa yang Saya dengar Saya baca Dari Injil Menjadi garam Dan terang Memperjuangkan dirinya Memberi dirinya Bagi banyak orang Ada orang Yang kemudian Merasa asin Ada orang Yang kemudian Merasa melihat Terang Mungkin bagi saya Inilah salah satu Yang bisa saya lakukan Sebagai Tanggung jawab Panggilan saya Sebagai murid Tuhan Dari Menjadi Pengikut Yesus Itu Itu yang bisa Saya refleksikan Itu mengingatkan Saya pada Panggilan Setiap orang Kristiani Sebagai Imam Nabi Dan Raja Raja Dalam memimpin Atau mengurinir Kita kemari lagi Mengurinir Umat Di Wilayah Satu Kederal Panggilan Bagaimana Memposisikan Diri Sebagai Imam Nabi Dan Raja Tadi kan Di luar Kita Tarik Lagi Kedalam Terkini Terkadang Hambatannya Jauh lebih Besar Terkadang Hambatannya Jauh lebih Besar Karena Seringkaling Kalau di lingkungan Kita Orang mengenal Kita Luar Dan Dalam Ah Kecilnya Reko Kayak apa Gue Tahu Nakal Nyeri Kayak apa Gue Tahu Ketika 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 Kita Hadir Di Sana Kadang Kadang Sudah Ada Barir Barir Secara Sikis Ketika Orang Berbicara Dengan Kita Tentunya Hal Ini Berbeda Ketika Kita Bicara Dengan Orang Baru Yang Tidak Mengenal Kita Secara Lebih Dalam Tentu Mereka Hanya Akan Melihat Apa Yang Kita Sampaikan Tetapi Sejauh Yang Saya Alami Dalam Kurang Lebih Saya Baru Dua Tahun Ini Mau Jadi Ketua Wilayah Rasanya Memang Cukup Memakan Waktu Karena Gereja Katolik Tidak Sifatnya Mau Instant Buru Asal Jadi Bikin Program Kerja Itu Luar Biasa Hanya Gereja Katolik Begitu Lengkap Dan Harus Terdesign Dari Awal Sampai Ke Evaluasi Nah Di bagian Ini Banyak Tantangannya Tentunya Tapi Saya Merasa Bahwa Apa Yang Sudah Saya Jalan Sejauh Ini Kemudian Banyak Memberi Kekuatan Dukungan Dukungan Dari Mereka Ketika Mereka Bergembira Dan Bersuka Cita Ini Bagi Saya Ini Semacam Suplemen Yang Membuat Saya Terus Menerus Bertahan Di Bagian Oke Terima Masih Jawabannya Sangat Meninspirasi Walaupun Dalam Situasi Yang Lebih Sulit Tetapi Fungsi Sebagai Imam Nabi Dan Raja Tadi Tetap Menguat Itu Bahkan Semakin Semakin Naik kelas Pemirsa Sobat Komisus Papin Channel Dimana Pun Mulada Kita Sudah Di Penghujung Sesi Pertama Jadi Kita Nanti Akan Lalu Saat Lagi Kita Masuk Kepada Sesi Atau Segmen Kedua Mujuk Mujuk Sesi 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 Lagi saat ini kita memasuki segmen kedua atau sesi kedua kita lebih menyoroti bagaimana reko sebagai politisi atau caleg atau apapun yang lebih layak disebut untuk reko ini tetapi dia adalah citra yang lain adalah dia ketolik untuk itu kita masuk seperti biasa saya tes ombak dulu reko lebih suka disebut politisi katolik atau caleg katolik politisi katolik mungkin bisa memberikan alasannya dibalik pertanyaan itu jawaban itu bagi saya aktivitas pencalakan itu bagian dari aktivitas politik sebenarnya tidak menjadi caleg pun seringkali kita ini masuk dalam aktivitas politik bahkan mungkin di beberapa tempat walaupun bukan jabatan publik bukan anggota dewan untuk menjadi pengurus menjadi ketua sesuatu kadang-kadang kita masuk dalam aktivitas politik itu tetapi mungkin yang membuat kita berbeda adalah kekatolikan kita bagaimana perangai kita cara kita sikap kita intensi dan tujuan kita yang membedakan antar politisi dengan politisi katolik dengan politisi yang lainnya saya lebih senang disebut politisi terima kasih nah itu kan sobat komsel sepapin channel sudah tahu kan ini politisi katolik yang menjadi harapan kita di masa-masa yang bisa menjadi naruh hubung kita dengan hal yang sifatnya publik ya sifatnya publik ya politisi itu diambil bagian dalam mencapai mengarahkan masyarakat kepada kesejahteraan bersama atau disebut dengan bonung komuni ya oke reko ya sebagai umat katolik ya yang kini menyebut diri sebagai politisi dari mana kareko dan reko belajar dan berlatih ya karena orang katolik itu pada umumnya kan takut nih kan sembunyi-sembunyi ya sembunyi-sembunyi ya diam ya diam tidak berani bergerak ke ruang yang lebih luas per yang lebih luas per publik ya tapi reko sepertinya dari jawaban-jawabannya itu sudah seperti sudah terlatih sudah mempersiapkan diri baik-baik ya jadi pertanyaan saya ini enggak salah nih harus dijawab nih reko kalau ditanya berlatihnya dimana bingung juga mau ya bingung kalau berlatihnya dimana tetapi saya merasa seluruh hidup saya ini adalah pelatihannya dari kecil saya ikut namanya mesdinar dulu ada THS THMO ada legio maria saya ketua presidium saya masih ingat terus menerus itu saya berproses baik di tingkat SMP SMA kuliah kuliah saya pernah menjadi ketua mahasiswa pelajar katolik sumbaksel artinya proses-proses itu yang kemudian menghantar saya kemudian memiliki mungkin dianggap teman-teman punya leadership sehingga dipercaya untuk mengelola mengurus teman-teman yang lainnya maka kemudian tadi mungkin dalam biodata ada sedikit banyak organisasi yang saya kelola dan pada akhirnya itu kemudian membuat saya merasa memiliki sebuah optimisme bahwa kehadiran saya memang mungkin dibutuhkan atau bisa menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang dalam proses politik yang kita jalani setiap lima tahun sekali ini itu salah satunya jadi kalau bertanya berlatihnya sudah all the life sepanjang hidup sepanjang hidup berproses sedikit demi sedikit lalu ini sejak sinode kedua itu kesukupan panggapinang ini kan mempunyai tagline kalau rekomasi ingat menjadi gereja partisipatif ya kalau dan di dalamnya itu ada tiga bintang ada kalau masih ingat berpusat pada kristus berkomunio dan bermisi kira-kira bagaimana mereka mencoba menghayati tiga bintang ini dan bagaimana mengkolaborasikan dengannya lalu kira-kira poin apa dari tiga bintang ini mana yang lebih konek dengan dengan apa ya perutusan misi perutusan reko saat ini ya oke mo kalau bintang yang pertama itu mungkin itulah hidup kita sebagai orang katolik mo ya kalau tidak berpusat pada kristus mau berpusat pada siapa berkomunio ketika kita ikut misa dalam komunitas-komunitas KBG saya pikir ini sudah sangat jelas diwujudkan tapi dalam konteks kehadiran saya di tengah masyarakat mungkin misi atau bintang yang ketiga lebih menjadi sebuah hal yang lebih banyak saya tarik mo dalam doa-doa KBG saya sering bicara dengan teman-teman oke kita sekarang sudah berkumpul kita sudah berdoa kita dengar firman Tuhan kita dengar sabdanya kita renungkan kita hayati bahkan kita ulang-ulang dalam hati kemudian sehabis itu apa yang bisa kita buat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita kita sudah berpusat pada kristus kita sudah berkomunio tapi kalau kita tidak bermisi menurut saya kita tidak lengkap nih ada hal yang kurang oke sudah nyaman oke sudah merasa tenang tetapi kita belum bermanfaat bagi sesama maka saya sering mengajak teman-teman yuk kita ambil tindakan-tindakan yang lebih nyata yang lebih konkret oh semuanya inspirasi dari sabda Tuhan kubilang tak akan keliru lah itu semua hanya tinggal bagaimana ini kita bisa wujud nyatakan dan bisa diterima tidak perlu yang besar-besar yang kecil saja tapi seringkali dampaknya besar jadi kalau Rasul Jakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati ya jadi perbuatan seperti perwujudan dari iman itu harus diungkapkan bisa di dua tempat nih secara ke dalam di komunio kita secara keluar ke masyarakat seperti partisipasi Reko yang saat ini sedang menurut Reko itu istilahnya kalau kita memberi poin nih partisipasi di ruang publik itu lebih SKS-nya lebih besar atau pasti istilahnya lebih sulit apa ininya soalnya atau lebih gampang dibandingkan dengan partisipasi dalam komunio gitu ya pasti lebih sulit pasti lebih sulit kita punya banyak hambatan ya kita punya banyak hambatan belum lagi kalau di dalam kan kita relatif semua diterima ya kita suka berkata kita saudara satu iman atau kita berdasarkan mungkin kekeluargaan tetapi ketika kita keluar kita betul-betul berhadapan dengan orang-orang yang sama sekali kita tidak kenal sukunya pun kita tidak tahu agama apa dia tidak tahu kebiasaannya kita tidak tahu maka sebenarnya butuh effort yang lebih besar perjuangannya jauh lebih tinggi tetapi sebenarnya juga inilah tantangan kita bagaimana orang katolik itu tidak melulu hanya ada di dalam gereja saja dan kemudian melupakan yang tadi saya bilang pos Franciscus sampaikan jangan menjadi gereja yang sakit karena selalu menutup pintu gerejanya buka pintu gerejanya lebar-lebar biar udara luar masuk itu yang sampai hari ini juga masih menginspirasi saya agar mau terus lah mengajak teman-teman untuk berada tidak hanya di dalam tapi mau melangkahkan kakinya keluar gereja menjumpai masyarakat-masyarakat kita seperti Riko ini sangat mendalami juga ya pesan-pesan kegembalaan Paus Franciscus ya karena di komisi kerawam kita belajar ASG walaupun saya tak hafal Rerum Novarum Gaudium Aspect sempat dibaca walaupun tak hafal tapi menginspirasi menginspirasi dalam dunia kekinian ya ini kan Paus juga pernah menyebut ada budaya atau gejala atau fenomena petapa sosial petapa sosial itu artinya bahwa orang hidup sendiri dengan alat teknologi tetapi dia sendiri tetapi dia berjejaring lalu bagaimana cara Riko memfaatkan sebagai ketua wilayah atau sebagai tokoh masyarakat atau sebagai politisi memfaatkan teknologi digital sekarang untuk mempromosikan nilai-nilai Kristiani atau bagaimana cara membuat memberi pengaruh kepada orang muda untuk memfaatkan teknologi komunikasi itu untuk digunakan sebagai katakanlah dalam gereja sebagai KTKC atau kalau sebagai sebagai konten masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan positif memposting pesan-pesan positif itu pernahkah ada pikiran di menak Riko sebagai seorang tokoh masyarakat atau tokoh gereja ataupun politisi kalau tentang dunia kita yang semakin mengglobal ini memang petapa sosial mungkin makin hari makin banyak dia terlihat diam saja sendiri tapi ternyata followernya ribuan kita yang teriak-teriak ini followernya cuma ratusan begitu karena mereka menggeluti dunia yang saya bilang tanpa batas dunia tanpa batas kalau kita hari ini masih ketemu orang masih ada batasannya jarak dan tempat tapi bagi petapa sosial mungkin sudah tanpa batas tapi tentunya ini sebagai sebuah hal sebuah pilihannya alternatif cara bagaimana kita bisa terhubung dengan orang dan menyebarkan kabar sukacita itu memang dalam tingkatan saya hari-hari ini karena saya ini generasi ekmo ya persilangan generasi ek sedikit generasi y sedikit jadi teknologi ini masih menjadi sebuah hal yang agak sulit di awalnya saya harus belajar kembali bagaimana posting di IG bagaimana posting di Facebook dan seterusnya tapi saya melihat bahwa hal ini harus dan mungkin sudah menjadi sebuah alternatif yang bukan lagi yuk kita coba-coba siarkan ini tidak hanya problemnya sekarang bahwa kita punya kesulitan untuk men-sharing apa yang mau kita siarkan ini kadang kita punya kebiasaan terlalu gampang untuk men-share sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya berita hoax kita sebar-sebar dan di beberapa momen hal ini kemudian bisa menyebabkan ada class di antara kita maka kalau saya relatif kalau sampai membuat grup-grup tertentu belum tetapi saya mencoba menginisiasinya lewat grup-grup yang ada di grup wilayah di grup KBG yang simple-simple begitu lah ini sebuah contoh yang baik bagaimana kita membuatkan media sosial ataupun medsos mujizat yang diberi keletuan sesuatu hal yang baik orang bisa menghubungi dia tinggal di batu rusak tapi bisa berjaring dengan orang-orang di benua manapun jadi hal ini kita gunakan secara positif untuk untuk pengembangan diri dan juga aktualisasi diri dan juga mungkin terlibatan dalam ruang publik pemisah tiba di penghujung segmen kedua nanti kita lanjutkan di segmen ketiga kita lebih melihat bagaimana peran atau bagaimana caranya atau strategi dari Reko sebagai seorang politisi untuk merawat dan membentuk citranya hai dadah halo yang sudah lengkap dari awal depan aja ya yang udah lengkap personel Terima kasih. 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 itu ya saya harus mengambil pilihan untuk berjumpa, bertatap muka maka suka tidak suka momen kampanye ini menjadi momen yang cukup melelahkan karena harus menjumpai dapil merawang dan menduk yang cukup lebar ini, sangat luas kami ada 25 desa oh banyak 25 desa dan itu jaraknya berjauhan jadi memang sedikit menguras energi tetapi kalau buat mereka yang cukup melek teknologi maka penggunaan alat-alat komunikasi itu sangat-sangat membantu dan sejauh ini pun bahkan tim kita bergerak dengan menggunakan alat teknologi secara maksimal mayoritas pemilih itu etnis apa? Melayu saya boleh melanjutkan pertanyaan ada seorang pakar komunikasi komunikasi politik yang juga menulis banyak buku mata kuliah komunikasi di dia dosen UI kebetulan dia juga jadi dosen saya waktu saya mengambil S2 komunikasi media dan politik di Morciwana dia mengatakan bahwa variable primordial itu itu kerap menjadi bukan kerap tapi menjadi satu-satunya alas utama yang mendasari setiap pemilih untuk menentukan pilihannya lalu pemilih didampil reko kan mayoritas etnisnya berbeda dengan reko ya reko sendiri dari segi primordial ya tapi saya lihat tuh reko lebih optimis optimis akan hal ini kira-kira sejauh mana atau apa yang sudah dilakukan kepada orang-orang yang yang dari segi primordial berbeda apa yang sudah dilakukan sehingga membuat apa ya reko itu menjadi seperti optimis dan untuk mendapatkan tiga ribu atau itu bisa gimana nih banyak juga beberapa rekan-rekan mempertanyakan hal itu kamu berani begitu ya terjun di dapil yang notabene mayoritasnya tidak satu etnis justru karena pengalaman saya berjumpa dengan mereka saya hampir terlibat di sepuluh organisasi ini bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka faktor primordialisme tadi semakin kecil kalau pendidikannya bagus memang kalau yang belum ini akan sangat mempengaruhi maka dalam proses yang saya jalan ini ya tadi saya bilang bahwa PSI ini partainya orang muda dia punya konsep-konsep idealisme yang cukup tinggi ini harus bisa membumi hal yang baik ini harus bisa tersampaikan bukan hanya menjadi sebuah slogan yang kemudian orang tidak tahu bagaimana itu akan berdampak bagi kami tapi bagaimana hal yang baik ini bisa menjadi sebuah hal yang mereka pahami dan mengerti maka butuh cara komunikasi yang yang sangat-sangat berbeda ketimbang kita hanya menuliskannya dalam sepanduk ataupun dalam slogan-slogan kata-kata maka ketika berjumpa dengan mereka ada ada cara-cara yang saya tempuh agar kemudian proses komunikasi ini bisa nyambung tetapi bahwa ini menjadi sebuah tantangan sejauh apa yang kita sampaikan ini punya manfaat untuk mereka sejauh apa ide dan gagasan ini memberi ruang bagi sebuah kesejahteraan kebaikan orang tidak tanya agamamu apa orang tidak tanya kamu suku apa bahkan sudah ini hari keberapa kampanye saya belum pernah ditanya mas reko itu suku apa mas reko itu agamanya apa tidak pernah tanya tapi tanya mas reko kalau sudah duduk jadi dewan mau buat apa maka dari situ saya tidak merasa bahwa ini menjadi sebuah kesulitan atau menjadi hambatan sehingga kita tidak bisa bergerak tidak tetapi hanya lebih bagaimana kita mampu mengkomunikasikannya mungkin saya harus sering belajar nih sama kom sos ini bagaimana mengkomunikasikan hal ini iya benar ya artinya bahwa dan optimisme itu muncul karena ada semangat yang positif yang dimiliki oleh riko ya pasti ya semangat positif artinya bahwa datang untuk semua orang berbuat baik kapan saja dimanapun baik waktunya maupun tidak baik waktunya tapi itu kan jadi tidak lagi memperhitungkan saya ini apa gitu ya saya masuk ke ruang yang baik atau tidak ini tempat yang baik atau tidak gitu mengembalakan sama dengan katakanlah berpolitik juga ya berpolitik kalau kita maksud kita baik motivasi kita baik kita akan masuk ke manapun juga betul dan motivasi kita itu yang menentukan nanti di cara kita mendekatan ya akhirnya saya juga mendapat pelajarannya dari 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 reko sharing ya baik waktunya maupun tidak baik waktunya jadi berbuat baik itu tidak dihalangi waktu ya benar ya jika nanti ya kan terpilih ya pasti tentu sekarang kan sudah sudah baik sudah bisa melakukan sesuatu yang baik ya jika nanti terpilih ya apakah niat yang seperti ini dipertahankan termasuk juga nanti tidak ikut-ikutan korupsi atau juga tidak hanya karena mau supaya gol kempanyi dengan melakukan ujaran kebencian atau membela partenya dengan melakukan komunikasi yang isinya ujaran kebencian memang inilah yang mungkin sebuah pertanyaan yang mungkin harus di jawab dengan memperhitungkan ketika sudah menjadi anggota nih anggota DPR bagaimana kalau terpilih nanti apakah mau tetap seperti yang sekarang ya saya anti korupsi dan tidak mau melakukan ujaran kebencian baik ketika kita berbicara sudah terpilih dengan sebelum terpilih harusnya dia sinkron harusnya sinkron kalau hari ini saya mengatakan saya akan A ketika saya terpilih kemudian saya buatnya B dan C maka ini adalah sebuah ketidak konsistenan pribadi tapi mungkin bagi banyak pemirsa banyak teman-teman yang tahu tentang rekam jejak mereka akan menilainya dari situ bagaimana seorang reko selama dia dalam organisasi dalam karyanya di gereja maupun di aktivis sosial kemasyarakatan itu yang akan membuat keyakinan mereka bertambah bahwa ketika pada saat ini saya katakan saya menjadi bagian dari orang-orang yang ingin mewujudkan keadilan sosial menegakkan anti korupsi anti intoleransi kalau ujaran kebuncian jauh ketua umum kami sudah seringkali dan menginstruksikan agar kadernya PSI ini seluruh Indonesia untuk melaksanakan politik bergembira suka cita dan santuy bahasanya sehingga kemudian kalaupun ada serangan kalaupun ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan tidak ditanggapi dengan ujaran-ujaran kebencian karena semestinya pesta ini pesta demokrasi ini betul-betul merupakan pesta dimana semua orang bergembira orang bersuka cita bukan kemudian kita justru dengan pesta demokrasi kita pecah belah kita malah menjadi berselisih bertahun-tahun duka yang ditimbulkan justru sebaliknya yang ingin dibangun oleh kami kita bergembira kita bersuka cita ini pesta demokrasi yuk mari kita sampaikan ide gagasan kita dan bangun bangsa ini lebih baik dan saya pikir apa yang disampaikan oleh seluruh bahkan sebagian besar partai-partai ini semuanya baik semuanya baik semua selalu berbicara tentang bagaimana mesejahterakan rakyat dengan caranya hanya tinggal mana yang lebih make sense lebih mudah lebih mungkin itu aja kalau baik tidak ada yang tidak baik semua partai juga sampaikan hal yang baik termasuk kita juga dari PSI oh akhirnya ini luar biasa orang politisi muda juga punya konsistensi konsistensi itu biasanya dalam perspektif moral katolik itu bersumber berdasar pada sebuah sebuah pilihan mendasar atau orang lebih sering sebut itu opsio fundamental ya opsio fundamental jadi opsio fundamental itu lah yang menjadi orang mungkin melakukan ketetapan-ketetapan suatu keputusan-keputusan berdasarkan pilihan yang paling mendasar termasuk bersih mau baik itu juga adalah pilihan yang paling mendasar jadi seorang politisi yang kita tampilkan sore hari ini menjelang malam ya menjelang malam hari ini bahwa dia adalah seorang yang mau berjuang untuk pertahankan konsistensi itu karena dia juga adalah menjawab panggilannya sebagai seorang kristiani imam nabi dan raja raja kita sampai pada penghujung segmen ketiga dan sebentar lagi kita menutupi mengakhiri podcast kita pada sore hari ini tapi sebelumnya kita akan mendengar closing statement yang akan disampaikan oleh Reko berapa saat nanti hai sobat komisus papin channel dimanapun ada berada akhirnya kita sampai di penghujung podcast kita berkisah sore hari ini kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita saudara Reko kami persilahkan baik terima kasih Romo para pemirsa dimanapun anda berada pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan buat sejatinya kita sebagai orang katolik ketika kita dibaptis kita ikut ambil bagian dalam perutusan Yesus sebagai imam raja dan nabi maka kita harus hadir dalam masyarakat dan gereja dalam rupa-rupa pelayanan ada yang menjadi pengurus ada yang menjadi petugas gereja ada yang menjadi imam ada juga yang mengambil bagian dalam pelayanan aktivitas sosial kemasyarakatan pesta demokrasi ini berlangsung di negara kita hanya 5 tahun sekali maka baik sekali jika kemudian pada perhelatan demokrasi ini kita semua ikut ambil bagian kita menegaskan kembali apa yang kemudian pernah digaungkan oleh Romo oleh Bapak Paus oleh Bapak Uskup bagaimana kita bisa menjadi betul-betul 100% orang Indonesia namun kita juga tetap 100% Katolik keterlibatan kita dalam dunia sosial dan politik dapat sangat membantu masyarakat sehingga pada akhirnya kita semua boleh menerima kebaikan dari Tuhan demikian yang bisa saya sampaikan salam sehat untuk kita semua sebelum kita tepuk tangan untuk narasumber ini saya memberikan semacam catatan terakhir karisma yang dimiliki seseorang seorang toko manapun bisa digunakan untuk memberikan pengaruh baik kepada orang lainnya seorang profesor dari Universitas of Tennessee namanya Kenneth Levin menyebut ada lima hal yang membentuk seseorang itu boleh disebut berkarisma atau memberikan pengaruh baik kepada banyak orang tetapi untuk konteks kita di podcast bakisah episode kali ini saya hanya mengambil tiga poin aja yang dari pemikiran Prof Kenneth tiga poin yang harus dimiliki oleh seorang toko yang disebut atau seorang figur sosok yang memiliki karisma adalah pertama empati yang berikut keterampilan mendengarkan dan kepercayaan diri hai sobat kom sos papin channel dimanapun anda berada untuk memilih wakil rakyat tentu saja harus kita melihat track record kita juga melihat karismanya ya karisma kita memilih orang yang tidak hanya percaya diri tetapi juga bisa mendengarkan dan memiliki empati dan saya yakin narasumber kita sore hari ini mencerminkan atau mengkomunikasikan tiga unsur tadi kepada anda selamat sore selamat malam salam harmoni salam komunio kepada kita semua oke terima kasih selamat menikmati